Abchandra Muhammad Akbar Supratman resmi ditapkan sebagai wakil ketua MPR RI 2024-2029 dari unsur Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Penetapan tersebut usai Abchandra memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. DPD RI menggelar rapat pemilihan pimpinan MPR RI dari unsur DPD. Rapat digelar di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kami Siang. Putra sulung dari Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, yakni Abchandra Muhammad Akbar Supratman dari Dapil, Sulawesi Tengah, terpilih sebagai pimpinan MPR dari unsur DPD. Usai memenangkan voting melawan Fadel Muhammad. Abchandra Akbar memperoleh 93 suara, sementara Fadel Muhammad 50 suara. Usai terpilih sebagai pimpinan MPR, Abchandra mengungkapkan akan membangun MPR secara kolaboratif dan spirit kebersamaan. Tentu ini bukan satu hal yang mudah untuk saya, karena ini amanah besar. Dan yang terpenting ini spirit kebersamaan, ini bukan soal akbar, ini bukan soal daerah, wilayah, Jawa, Sulawesi, Barat, ataupun Papua. Tapi ini soal kebersamaan kita untuk membangun kebersamaan dari DPD, dari daerah, untuk Indonesia, dari DPD, MPR, kita bangun semangat kolaboratif, spirit kebersamaan, dan insya Allah apa yang diberikan amanah dari teman-teman senator, kita akan jalankan, bantu saya, bimbing saya, harapan saya ke depan, seperti itu, kita bersama-sama, spirit kebersamaan ini kita harus siaga. Abchandra merupakan seorang politisi yang lahir di Palu, 1 Oktober 1998. Karir politik Abchandra dimulai dari keterlibatannya dalam organisasi pemuda di Sulawesi Tengah, dan menempuh pendidikan tinggi di bidang hukum hingga berhasil meraih gelar sarjana hukum. Di luar karir politik, Abchandra juga aktif di dunia bisnis, menjabat sebagai Direktur PT. Selebes LIS Indonesia sejak 2017. Kemudian pada 2018, ia menjadi komisaris perusahaan PT. Alat Kesehatan Indah Jaya. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novandwi Kusuma, Ayus melaporkan.